Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menyatakan resesi di Amerika Serikat masih dapat dihindari, namun pertumbuhan ekonomi diaku Yellen memang akan melambat. Ekonomi Amerika Serikat sejatinya mulai pulih dari dampak pandemi COVID-19, namun melonjaknya inflasi dan gangguan rantai pasokan yang diperparah oleh perang di Ukraina telah memberikan tekanan baru. Wall Street pun jatuh setelah The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,75% atau kenaikan paling tajam dalam hampir 30 tahun. Para ekonomi juga melihat tanda-tanda yang mengkhawatirkan bahwa kepercayaan konsumen melemah dan Yellen mengakui bahwa inflasi sangat tinggi sebagian disebabkan oleh perang di Ukraina yang telah mendorong harga energi dan makanan. Tapi dia mengatakan dia tidak percaya penurunan belanja konsumen adalah kemungkinan penyebab resesi. Menurut Yellen, pasar tenaga kerja Amerika Serikat bisa dibilang yang terkuat dari periode pasca perang. Yellen pun memperkirakan akan ada perlambatan inflasi dalam beberapa bulan mendatang.